Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini pada acara Bayi Ensel, Bayi Asronaji. Selamat malam Pak Gemma Goyardi. Salam sehat selalu. Selamat malam Pak. Apa kabar? Selamat malam Pak. Terima kasih banyak Pak atas kesediaan Bapak menjadi narasumber pada acara pada malam hari ini. Sebelumnya sih kita belum pernah kenal, cuma kita satu daerah Pak asal Suraboyo. Ini hampir semua peserta kita ini arek Suraboyo Pak. Oh gitu ya? Iya juga ada yang dari Tuban sama Pak Suruan Pak. Wow oke oke mantap. Iya sebelumnya kami minta maaf Pak jika ada kekurangan Pak Gemma. Gak apa-apa kita ngobrol-ngobrol aja malam hari ini ya. Jadi mungkin konsepnya jangan kayak seminar lah berat. Kita ngobrol-ngobrol jadi nanti mungkin kalau mau tanya bisa langsung ngechat. Nanti kayak biasanya kalau saya mandu E-Club, kita tiap malam ada briefing mungkin ya kurang lebih gitulah ya. Ngobrol santai. Iya Pak Gemma. Iya untuk Bapak Ibu yang kalau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom chat ya. Sebelum acara kami mulai, topik hari ini adalah by Encel by Astronaji ya. Pak Gemma ini ya sebagai pengalaman saya Pak Gemma ya. Saya dulu waktu 1993 itu saya jalan-jalan di Gramedia. Saya itu menemukan buku Pak, Astrologi Keuangan Pak. Oh emang ada ya? Itu karangan John McAver Pak. Wow oke. Yang warna yang coklat itu Pak. Saya malu belum tahu tuh. Keluaran elek Pak, elek media. Oke oke oke. Nah dari situ saya itu 93 itu baru pertama kali saya itu kerja di sekuritas Pak. Dan saya itu cuma baca nggak mudeng. Ini gimana caranya? Kemudian saya baca di internet ada Pak Gemma. Wah ini beliau kan Astrologi ya. Kepanjangan dari Astrologi dan Fibonacci. Betul. Jadi nanti kita malam ini kita akan membahas untuk hal tersebut. Tapi sebelumnya saya ingin membaca karan kurukulim beliau ya. Pak Gemma lahir di Surabaya pas tanggal sama seperti HUT Indonesia. 17 Agustus 1986 atau usianya 34 tahun. Sangat-sangat muda. Indonesia sangat bangga ya memiliki anak bangsa seperti Pak Gemma ya. Kemudian beliau juga pendiri dan bersedirektur PT Astronaci Internasional ya. Pernah diliput oleh majalah dunia Forbes and Fortune. Juga mendapat penghargaan dari Muri sebagai penemu metode trading dengan Astrologi dan Fibonacci. Beliau juga sukses mengembangkan modal dari 2.000 USD menjadi 1,4 juta USD dalam waktu 5 tahun. Waktu itu beliau trading emas ya dengan metode Astrologi. Beliau juga berpengalaman 10 tahun sebagai broker, analis, investor, instruktur, dan dosen. Juga mendapat penghargaan di bidang penerbangan ya sebagai pilot berprestasi. Sebelumnya saya ingin sharing guru-guru Viti ya Bapak-Ibu sekalian. Mungkin Bapak-Ibu bisa mengenal lebih dekat ya dengan beliau ya. Ini adalah guru-guru Viti beliau. Sebentar. Nah ini yang saya ingin sharing tadi. Dan ini adalah award-awardnya ya yang pernah diraih oleh Pak Gemaguyardi ya. Juga the best ya. Nah ini adalah certification ya dari Pak Gemaguyardi ya. Ini banyak sekali sertifikannya juga license juga banyak. Banyak dari dalam negeri dan luar negeri ya. Juga beliau juga punya pengalaman mengajar ya. Di beberapa lembaga ya. Juga pengalaman pelatihan ya. Tidak membuang waktu dan tempat. Kami persidakan untuk Pak Gemaguyardi ceritakan mungkin ya aktivitas sehari-harinya. Seperti apa dan mungkin kalau ada peserta yang ingin belajar lebih dalam Pak. Ini kemana arahnya Pak. Apakah Bapak membuka semacam kursus atau sekolah. Juga kalau ingin mendapat fasilitas dari astro-nya itu gimana caranya Pak. Silahkan Pak Gemaguyardi. Oke. Saya stop sharing materi dulu. Selamat malam semuanya. Semoga makin luar biasa. Anda semua ya. Jadi salam kenal nih. Suara saya cukup jelas ya harusnya. Cukup Pak. Oke. Jadi mungkin saya bisa share beberapa hal untuk motivasi. Ini yang bisa kita lihat. Salah satu. Kalau yang tadi Bapak bacain itu kan sampai berapa tuh 1,4 juta dolar ya. Itu kalau nggak salah mungkin di tahun 2017 atau 2018. Jadi memang awalnya ini akun-akun saya yang ke beberapa lah. Selain di saham saya juga trading di tempat lain. Maksudnya kayak di derivatif. Ada gold market, forex, index, dan seterusnya. Habis ini kita mulai ngeliatin US stocks. Terus kemudian crypto. Crypto saya juga ada beberapa. Tapi bukan major. Major tetap di Indonesia stocks market. Jadi kayak misalnya tanggal 21 Desember 2012. Kita tuh selalu start dengan modal yang kita siap untuk hilang. Itu yang saya selalu sebut dengan uang sampah. Kalau kita tidak trading dengan uang sampah ya itu berat. Jangan sampai begitu. Jadi kita modal 2000. Terus kemudian berjalan seini dan waktu. Ada kalah. Ada menang. Jadi yang namanya trader itu atau investor itu ya nano-nano. Kadang happy. Ini kadang aku harus cut loss 45 ribu dolar. Habis cut loss 45 ribu dolar dapat 65 ribu. Ini cut loss berturut-turut nih. Cut loss 27 ribu. Cut loss 24 ribu. Cut loss 8,5 juta. Cut loss 120 juta. Cut loss 130 juta. Cut loss 100 juta. Ini aja. Aduh. Udah hampir 1 M cut lossnya. Itu tahun 2018. Kira-kira gimana kalau ngerasain itu. Tapi kan orang kan selalu ngeliat. Wih bisa profit dan seterusnya. Tapi pada saat mereka dihadapkan satu situasi. Mereka harus cut loss. Mungkin mereka tidak siap gitu. Terus kita bisa lihat at the end of the day. Happy endingnya. Ini total withdraw-nya udah withdraw 5 juta dolaran. Jadi kalau yang tadi Pak Techen tadi bilang. Itu mungkin belum ke update ya. Jadi total dari update token ini itu udah sampai segini. Terus kemudian yang di billionaire challenge. Billionaire challenge. Ini ada satu account yang mana. Ini di upload semuanya di YouTube. Ini saya kasih lihat. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat perjalanannya itu. Di September 2020. Saya men-challenge diri saya sendiri. Itu namanya billionaire challenge. Astronaci. Men-challenge diri kita sendiri. Untuk bagaimana dari modal 50 ribu dolar. Itu bisa jadi 500 ribu. Sampai kaosnya pun ada. Dan setiap posisi entry. Baik itu pakai financial astrologi. Baik itu menggunakan price action. Itu kita masukin menjadi episode. Jadi kayak reality show gitu. Termasuk trading plan-nya dan seterusnya. Kita bersyukur akhirnya dari perjalanan. Ini dari episode 1. Nanti kalian bisa lihat. Supaya bisa ada pembelajaran live gitu ya. Dari 7 September 2020. Mengalami berbagai macam. Ini loss di sini pun kita ceritain. Kenapa ini loss. Salahnya di mana. Kalian bisa pelajari di episode 2. All the way sampai sekarang. Ini kemarin live trading. Sama E-Club Academy. Sama CET program juga. Kita bersyukur. Sudah 453 ribu. Jadi nanti lagi kita akan ada celebration. Akan ada sebuah billionaire challenge giveaway. Dalam bentuk trader. Trader challenge. Nanti kalian tungguin aja. Dalam satu bulan inilah. Akan ada pengumuman yang luar biasa. Jadi ini nunjukin bahwa. Oh. Ternyata trading itu bisa make money. Dan pertanyaan adalah. Uang yang hasil saya trade itu. Saya buat apa? Saya beliin saham. Nah. Itu caranya gimana kita. Muterin keuangan. Gimana caranya kita bisa. Dapetin hasil dari trading. Terus kemudian kita puterin itu. ke market yang lain. Contohnya. Misalnya kalau kita ngeliat grafik ya. Sebenarnya. Sama aja sih semua grafik kayak gini ya. Oke. Ini gold misalnya. Dia lagi mencintu support. Pasti kenal. Yang namanya support resistant tuh pasti tau. Dasarnya tuh. Harus support resistant. Kayak hari ini misalnya antam. Terus kemudian. Harum. Itu lagi di area support. Model-model kayak begini. Ini kita mau nih. Untuk mikirin. Oke. Sekarang misalnya harga udah di area support. Gimana caranya saya bisa. Bisa buy ya. Gitu. Ya kan. Nah. Anda harus pelajari. Yang namanya ritmo market itu seperti apa. Kalau ada yang bilang. Mungkin. Ini ilmu tarik-tarik garis. Gak ada gunanya. Itu udah different level. Udah different filosofi. Jadi. Kita ini. Kalau sebagai seorang pebisnis. Yang penting. Bisa make money. Mau pakai cara apa saja. Harus kepakai. Saya termasuk. Astronasi itu lengkap. Ada 4 dimensional analysisnya. Nanti saya ceritakan ke kalian. Ini kebetulan. Webinar. Malam ya. Sorry. Saya sekaligus sambil live trade. Kenapa reasonnya masuk. Karena sudah di area support. Dan. Kalaupun ini nanti kena stop loss. Kita udah pasang dulu. Jadi. Satu habit yang baik. Di dalam trading. Itu ketika kita trade. Anda harus udah siapin stop lossnya. Jadi. Jangan sampai. Kita trading. Tapi stop lossnya itu. Mikir nanti. Nyebur dulu. Tapi mikir nanti. Nah itu. Itu udah salah kaprah. Jangan sampai hal itu. Pernah terjadi dalam hidup kalian. Mau trading apapun. Pada saat kita trade. Kita udah tahu. Resiko kita tuh bakal dimana sih. Jadi kalau misalnya. Anda salah. Itu gak surprise. Akhirnya kan seringkali orang. Dari trader. Terus kemudian. Akhirnya jadi investor. Hanya karena. Dia nyangkut. Gak mau dia lepas. Dan dia gak punya planning. Ya. Ini salah satu contoh. Reason daripada entry ini. Kita bisa ngobrol di lain kesempatan. Kenapa saya masuk. Tetapi apakah saya pasti untung. Belum tentu. Pada saat nanti. Saya harus kena cut loss. Mungkin saya akan re-enter lagi. Karena yang namanya stop loss itu bukan satu hal yang haram. Ini yang selalu kita sosialisasikan ke masyarakat. Bahwa kalau Anda tidak cut loss. Itu akan menjadi masalah. Jadi. Saya rasa astronasi satu-satunya. Yang berani. Open-openan. Even kalau misalnya Anda lihat. Ini ya. Astronasi. Beli BBRI 2,5 miliar. Siapa sih di Indonesia yang berani live trading saham. Gitu. Ini live trading loh. Saya lagi telepon dealer. Saya langsung hajar BRI 2,5 M gitu. Nah. Kalian bisa lihat pertimbangannya apa. Analisisnya apa. It's totally free. Silahkan nanti Anda lihat di situ. Ya. Jadi itu kurang lebih. Mudah-mudahan. Saya dapat rejeki. Hari ini ngajar Anda. Saya dibayar pakai. Cuan di gold market. Kalau mau ngekor silahkan. Tapi resiko sendiri-sendiri. So. Kita ngomong tentang buy and sell. Buy astronasi. Pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Itu adalah. Kapan market itu berhenti turun? Kapan market itu berhenti naik? Setuju ya? Nah. Sekarang coba. Para peserta yang luar biasa nih. Saya mau tanya nih. Ketika kalian membeli saham. Atau ingin membeli saham. Atau lagi pegang saham. Terus kemudian. Harga itu turun. Pertanyaan yang paling mungkin Anda tanyakan. Kalau ketemu analis. Atau siapapun. Kira-kira apa? Yang kalian tanyakan. Silahkan di kolom chat. Saya ingin lihat. Kalau ketemu analis. Pertanyaan apa sih? Yang Anda akan tanyakan. Kolom chatnya tidak muncul. Sebentar. Oh, ini dia. Kapan jualnya? Kapan naik lagi? Kalau mau masuk di berapa? Take profit di berapa? Entry di berapa? Kapan naik lagi? Kapan? Kapan? Turunin terus. Oke. 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 Pertanyaannya cuma ada dua. Saya minta tanya. Tanya itu berarti ada kalimat tanya. Kapan? Yang satu dimana? Betul ya? Cuma ada dua ini kan? Nah. Kapan dan dimana? Ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan. Kira-kira nih Pak Tekchen. Kalau misalnya orang jawab kapan. Eh, tanya kapan. Itu jawaban kita sebagai analis itu kayak gimana biasanya? Pak Tekchen dengar saya. Oh, halo ya. Ya. Sekarang atau besok? Jawabannya gitu ya? Ya. Sekarang atau besok berarti ya? Ya. Kalau dimana? Jawabannya gimana berarti? Di support atau di resistance? Oke. Itu benar tuh. Jadi, banyak orang yang ditanya misalnya kapan tapi jawabannya dimana? Dimana jawabannya juga gak jelas. Kalau Pak Tekchen kan jadi ini support atau resistance gitu ya Pak ya? Dimana supportnya ya? Dan kalau ditanya kapan jawabannya? Sekarang atau besok gitu? Atau minggu depan atau bulan depan atau whatever kan? Tapi yang jelas kan satuan waktu kan Pak ya? Yang dipakai ya? Ya, betul. Nah, cuma seringkali kalau kita tanya sama orang kapan? Oh, nanti ketika moving average-nya cross? Oh, nanti ketika break out? Itu sebenarnya bukan jawaban untuk kapan? Dan yang jadi masalah itu buat seorang trader itu kalau kita sedang melihat market itu misalnya dihajar turun. Kayak begini. Terus kemudian yang jadi pertanyaan turun sampai mana? Oke, misalnya ada support kuat. Tapi sampai support kadang belum tentu naik. Begini aja terus. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kapan sih dia berhenti dan kemudian mulai begini? Kan kenaikan ini yang kita cari. Nah, itu yang saya jawab waktu itu ya. Kalau kalian lihat YouTube, silahkan kalian nonton YouTube tentang kapan IASK rebound. Ini terus saya educate dengan materi yang sama. Karena ternyata dengan materi yang sama di beberapa event itu pun orang masih bingung. Jadi ya kita sabar aja. Pada saat kalian buka YouTube, kalian lihat kapan IASK bottom. Itu dikasih lihat kayak begini nih. Ini waktu COVID crash kemarin. Jadi waktu harga turun. Turunnya di mana itu dijawab pakai Fibonacci. That's why astronaci itu kan astrologi dan Fibonacci. Lalu tanggal berapa berhenti turun? Itu 20 atau 24 Maret as a bottom. Kemudian targetnya sampai 58.50 dan itu udah tercapai ini tahun 2020. Jadi tanggal berapa itu kepake? Apakah tanggal itu sifatnya harus pasti atau mutlak? Tidak. Itu fungsinya adalah Seperti support dan resistance. Jadi kalau tadi pertanyaannya atau materi ini adalah tentang buy-sell versi astronaci. Maka yang namanya harga itu Biasanya bergerak terus kemudian dia berbalik arah. Itu pada saat dia telah mencapai area support ataupun dia telah mencapai area resistance. Sesuai dengan price support atau time support resistance. Nah sampai sini dulu. Pemahaman ini kalian semua pada paham tidak apa yang saya sampaikan? Logic dasarnya nangkep tidak bahwa ternyata resistance itu tidak hanya price tetapi ada time juga. Silahkan guys. Jadi konsepnya ini bukan workshop saya tidak bawakan materi tentang PPT-nya. Ini PPT saya bisa sharingkan nanti. Tapi yang jelas kita lebih baik ngobrol jadi ketahuan gitu. Oh paham atau tidaknya? Paham ya? Yang tidak paham siapa? Boleh. Jadi kalau yang paham mantap. Oke. Yang tidak paham siapa? Pak Guntur. Ya Pak Guntur boleh silahkan mic-nya dibuka. Jadi kita interaktif saja. Nah. Pak Tekchen kurang paham oke. Nah Pak Bosnya saja. Siapa tahu bisa mau wakili. Silahkan Pak kurang pahamnya di mana? Ya Pak Gemma. Tadi cerita di COVID crash. Ini kan bottomnya sekitar tanggal 20-24 Maret ya Pak ya. Ya. Benar nggak Pak? Terjadi nggak itu? Itu kan Bapak memprediksi sebelum terjadi ya. Atau sudah terjadi terus Bapak. Wah ini bottom nggak ya? Oh ternyata bottom. Oke. Udah pernah nonton videonya belum Pak? Belum pernah Pak. Nanti coba saya besok mulai lihat Pak. Ini live ya. Jadi jangan lupa kalau ini live. Ini live YouTube. Pak Gemma. Yoi. Go ahead. Sambil ngomong aja. Apa? Saya bingungnya kan apa untuk apa yang waktu ini Pak? Halo. Halo Pak Gemma. Ini saya gundul Pak. Halo, halo. Sorry, sorry. Ulangin Pak. Halo Pak Gemma. Ini saya mau tanya-tanya tentang apa? Support dan resisten di tayang untuk apa zona waktu tadi ini. Ini mungkin saya bisa Pak ada pencerahan gitu Pak untuk nanti bisa screening saham juga gitu Pak. Iya bisa dipakai di saham juga kan? Iya maksudnya untuk screening milih saham gitu loh Pak maksudnya cara men-screening saham. Maksudnya juga bingungnya itu Pak maksudnya kayak gimana sih Pak contohnya itu time zone. Oke. Oke good. Saya paham. Jadi caranya gimana mengaplikasikan gitu ya? Time zone support resistennya itu. Support resisten time zone-nya gitu Pak maksudnya. Oke, oke. Let's see. Thank you Pak. Pak Tekchen, ini coba lihat ya. Ini tuh di-upload tanggal 24 tapi ini kan buat free ya buat YouTube konten. Tapi riset ini kan dibikin tanggal berapa nih? Candle yang terakhir deh Anda lihat. Nah ini waktu itu malam-malam. Kita lihat ya. Kita sudah sampaikan juga tanggal 20 itu kemungkinan button. Tanggal 20 kemungkinan button Maret ya. Anda bisa lihat di video sebelumnya yang mengenai. kalau urgent market crash apa yang harus dilakukan. Jicur hard trader jika ada. Jicur hard trader yang bulan Maret itu ada satu jam. Saya bicara di situ. Di tengah-tengahnya Anda bisa lihat. Nah tanggal 20 ya. Tanggal 20 itu button dan kalau kelihatan banget itu bentuknya hammer ya. Ekornya panjang. Dan tanggal 23 ya ada cuma 23 Senin. Suara Bapak di YouTube itu nggak terdengar Pak Gemah. Iya Pak. Kedengar nggak? Nggak dengar Pak. Nggak dengar Pak. Nggak dengar. Sorry, sorry, sorry. Sebentar ya. Sebentar. Harusnya sih nyampe nih sebentar. Suara saya pakai mic dengar nggak? Oh kalau ini jelas Pak. Yang di YouTube itu yang kecil Pak. Oke. Kecil atau nggak kedengeran? Kecil. Ini... Jadi gini nanti Anda lihat yang episode ini. Jadi Pak Tech Chen ini malam ya waktu itu kita buat. Waktu lagi live YouTube. Nah nanti Anda bisa lihat kan. Ini kan tanggal 24 nih gambar ini. Terus tinggal lihat aja. Nah nanti saya akan tunjukin yang September juga. Supaya kalian tahu bahwa time support resistance itu gimana. Terus kemudian caranya kalau kita mau apply di stocks itu seperti apa. Iya Pak. Wait. Terus nanti saya mau ajarin posisi entry-nya itu kayak gimana. Oke. Iya Pak. Betul Pak. Itu. Yang saya juga bingung. Lihat ya. Iya. Ini tanggal berapa nih? Tuh tanggal 24 tuh. 24 Maret. Habis itu udah nggak turun lagi kan terbang terus. Iya. Dan target 58-nya kena. Sampai sini paham nggak Pak Tech Chen? Dari situ kan kelihatan gambar chartnya udah jadi atau belum kan kelihatan dari data yang terakhir. Itu satu ya. Iya Pak. Terus. Ini yang September. Oke. Nih. Salah satu contoh. Itu chartnya belum jadi kan? Belum. 11 sampai 12 September. September 11. Itu? Kelihatan nggak Pak Tech Chen? Iya. Iya Pak. Oke. Itu yang satunya habis itu. Ini waktu itu live. Terus. Ini saya langsung kasih hasilnya deh. Ini chartnya udah jadi belum? Belum kan? Belum Pak. Gambarnya kan itu masih di atas. Tahul 24 September. Mana 24? Tuh. Itu live tuh di Youtube tuh. Sekarang kelihatan kalau super resistance tuh juga ada di time. support dan resisten kenapa? Juga ada di time. Kelihatan nggak? Time itu kan vertikal nih. Kan kita tuh kan bicara sumbu X dan Y. Kalau kita mau ngomong tentang konstruksi chart. Itu kan begini. Makanya harga itu pasti ke kanan kan? Nggak mungkin harga ke kiri. Dan waktu harga ke kanan itu diagonal geraknya. Mau naik ataupun mau turun pasti diagonal. Pertanyaannya kenapa diagonal? Karena ada unsur waktu. Jadi kalau support resistance tuh ada waktu. Price itu ada support resistance. Maka time tuh juga ada support resistance. Nah itu salah satunya yang kita apply. Jadi kalau kita lihat gambar ini. Tanggal 24 itu masih jauh belum kejadian. Dasarnya apa ini bisa terjadi? Karena ternyata support resistance secara price itu ada. Secara time itu ada. Lalu yang saya develop itu adalah Iofuture. Jadi kalian bisa lihat di Iofuture. Ini yang saya waktu itu kirim ke IDX. Itu 5 tahun yang lalu ya. Sampai aku live show di TV tuh. Live show-nya gini. Jadi yang namanya Iofuture itu lebih sadis lagi. Kenapa? Karena marketnya belum kejadian. Kayak 1 bulan ke depan itu belum kejadian. Cuma kita udah tentuin kayak gini. Ya Pak itu Wak. Daripada saya menebak-nebak nanti. Coba dilihat ya. Jadi kan misalnya ini marketnya baru tanggal 31 Juli. Itu sampai Agustus tanggal 21 kita udah plotting. Berdasarkan planetary aspectnya itu tanggal berapa dia peak dan bottomnya. Nah ini yang akhirnya saya maju ke disertasi PhD saya kan di sini. Ternyata pada saat kita gambarin begini itu. Nah ini kan waktu itu kan saya di IDX channel loh. Waktu itu masih MNC bisnis. Itu kita ceritain. Tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Dan akhirnya Anda bisa lihat nanti episode-episodenya ini. Itu kejadian. Jadi harganya itu benar-benar terjadi turning point. Dan itu IHSG. Market yang lain mungkin belum cocok. Tapi indeks kita itu secara geometri itu enak banget. Sampai sini bisa kelihatan ya. Bisa tangkap konsepnya Pak Tekchen. Ya Pak. Itu dari Bapak menentukan perkiraan tanggal itu dengan bantuan. Planetary. Planetary. Betul. Planetary namanya. Jadi planetary-nya itu dimasukkan ke model statistik dulu sampai ketemu. Bahwa dia itu memang punya korelasi. Sehingga pada saat nanti dia datang lagi. Itu akan kepake gitu loh. Kan ada yang namanya efemeris sama aspek tarian. Efemeris itu yang bikin kan NASA. Makanya kalau orang muslim menentukan tanggal puasa kan mereka juga melihat efemeris pastinya. Oke. Abad 21. 2021. Oke. Tuh. Sekarang bulan April. Jadi kan sebenarnya semua pergerakan planetary itu kan udah kebaca di sini. Lintasannya matahari itu sekarang ada di Aries. Di derajat keberapa itu kan ada. Nah. Dari model ini tuh nanti kan bisa diambil. Pertemuan dari satu planet ke planet yang lain itu di angle keberapa. Nampaknya ribet. Sebenarnya enggak. Karena ada misalnya aspek tarian. Itu udah ketahuan. Tanggal berapa nanti ketemu. Kalendar. Terus posisi full moon dan new moon. Itu juga kepake. Ini enggak tahu nih kenapa. Nah contohnya Venus sextile Mars tanggal 6. Mars square Neptune tanggal 9 misalnya. Ini kan kalender. Yang mana mereka sudah melakukan ekstrak. Jadi dari data yang tadi yang kelihatan banyak banget itu. Amadeya udah di ekstrak. Udah diambil datanya. Ini kenapa sih jadi begini. Jadi dari posisi ini tadi sudah diambil menjadi sebuah rangkuman. Misalnya sekarang bulan April. Sekarang April tanggal 9. Mars square Neptune in Pisces. Mars Neptune itu ada hubungan enggak sama ISG? Kita masukin dari 2010 sampai 2020. Square Neptune ya. Square itu 90. Mars square Neptune. Transit to transit planet. Oke. Ini kita punya data nih. Kita lihat ya. 28 Januari 2020. 28 Januari 2020. Oke ini 28 Januari. Terlihat reversal kecil. Kecil sekali. Tapi itu tetap swing low ya. Tetap dihitung. Kalau kita mau bicara swing low tetap masuk. 28 Januari. Terus 27 April 2019. Oke. 27 April itu libur. Dapatnya 26. Terjadi reversal. Mars-Neptune itu pengaruh. Oke. Kelihatan nih reversal. 17 Februari 2018. Wow. 17 libur jatuhnya ke 19. Exactly top. Reversal. Terjadi sebuah sama tanggal 9 Mars square Neptune. Kita lihat indeks hari ini gimana. Lagi naik enak-enak. Tiba-tiba gap up merah. Kira-kira kalau saya bilang bahwa ini akan terjadi resisten baru setuju atau tidak. Apalagi resistennya ini. Walaupun itu minor ya. Berarti swing high itu terbentuk ketika apa. Besok harga di bawah low hari ini. Dan itu pas di golden ratio. Terus kemudian ini adalah Mars square Neptune. Nah turunnya sampai berapa. Bisa dihitung secara time. Bisa dihitung secara price. Nanti kalau kita udah tahu digabungin sama price action. Disini kita lihat ada gap 6-2-50. Mudah-mudahan berarti dia turun sampai sini. Dan kemudian naik lagi. Nangkep gak nih Pak Tekson? Time zonenya yang gak nangkep Pak saya. Apanya? Enggak. Yang time zonenya tadi ini yang saya gak terlalu nangkep. Gak nangkepnya dimana? Ini apa? Coba bisa diulang yang apa? Sebelum dari golden ratio itu tadi. Ini kan saya kan ini masih terlalu batu ini Pak. Lalu bagi saya nih. Yoi gak apa-apa Pak. Ini saya juga agak bingungnya yang tadi apa cari. Yang square itu dimana itu Pak? Yang 90 itu. Itu saya punya aplikasi sendiri atau apa itu Pak tadi? Nah ini Pak, ya betul tadi. Ini kan aspek tarian sebenarnya. Aspek tarian ini hanya untuk mempermudah kalendernya aja. Dibeli bukunya juga ada kayak buku kalender gitu loh. Nah tapi kan poinnya adalah planetary apa yang dikombine di situ itu harus based on research. Jadi bukan hanya sekedar cocok-cocokan semua planet dimasuk-masukin ya. Itu yang mau coba-coba ngikutin astronaji akhirnya berantakan semua tuh kayak begitu. Tapi konsep yang saya mau sampaikan hari ini tuh supaya kalian mengenal bahwa ternyata price dan time itu ternyata ada support resistancenya gitu loh. Nah sekarang... Gak paham price dan time itu. Sekarang gini, simpelnya gini Pak. Kalau support, resistance itu Bapak paham? Paham. Harga kan ada support resistance. Iya. Time itu juga ada support resistance. Gimana tentukannya itu? Nah, ini yang saya tadi kasih lihat nih gambarnya. Kalau price support resistance itu kan horizontal. Nah itu selama itu ya, itu yang saya pelajarin. Iya kan? Iya ini aja, gitu aja. Kan gini, makanya sekarang saya tanya. Bapak kan bisa baca chart. Pertanyaan saya, kenapa chart itu ke kanan dan bentuknya diagonal? Tahu gak kenapa chart itu ke kanan? Kalau ke kiri gimana kita membacanya Pak? Iya, tapi Bapak tau gak kalau ada chart yang selalu naik dan turun saja. Tidak ada jalan ke kanannya tidak diagonal. Pernah tahu tentang itu gak? Pernah tahu tentang chart point of figure ini gak? Kalau pernah apa? Pernah ini... Oh iya, itu tahu Pak saya, tahu. Point of figure ini adalah chart yang tanpa elemen waktu. Jadi dia tidak pusing masalah waktu. Berbeda dengan chart yang candlestick. Kalau candlestick ini terkonstruksi berdasarkan price dan time kan. Time-nya yang mana? Time-nya kan ini. Berarti kalau misalnya harga itu tidak ada timenya, berarti larinya vertikal. Kalau dia ada timenya, pasti geraknya begini. Kenapa? Dulu waktu kita pelajaran sekolah, kan tahu nih bikin kayak begini? Iya. Masih ingat gak dulu bikin kotak? Iya Pak. Ini kan? Nah. Yang namanya diagonal itu 1 banding 1. Jadi 1 unit harga, 1 unit waktu kan. Masih ingat ya, zaman dulu ya. Iya. Nah, kan kayak gitu. Berarti, kalau Anda melihat sebuah grafik, grafik itu bergerak, dia udah pasti ke kanan. Dan dia udah pasti begini ke kanan diagonal. Baik turun atau naik. Kenapa dia bisa diagonal? Karena ada support resistance. Nah, sekarang kita lihat. Kalau price support resistance, itu gini kan? Iya. Setuju ya? Setuju. Pasti. Harga naik, kena resistance turun. Naik lagi, kena turun. Naik lagi, kena turun. Sudah. Ini kan Bapak lihat ini nih. Nah, sekarang pertanyaannya. Bapak bisa lihat nggak ada elemen time di sini? Tuh. Titik-titik pembalikan arahnya ini adalah resistance time sama support time. Bisa lihat nggak? Jadi apa, tidak terkena apa? Bisa, bisa, Pak. Stand time itu, itu apa? Di titik-titik pembalikan arahnya gitu, Pak. Jadi ini. Oh, begitu. Ini seminar harganya seribu dolar, Pak. Kalau bukan support invest, saya nggak bakal sharing gitu loh. Kalau bukan karena Pak Tekchen sama Bu Lilian. Ayo, Pak. Ayo, ayo, ayo. Ayo, aku kemarin diajakin ketemuan sama Pak Bernad. Yaudah lah, yuk kita sharing-sharing gitu kan. Sekarang paham. Ayo, audience yang lain. Makanya saya nggak mau bacain materi. Karena materi yang ini itu adalah materi standarisasi untuk kita introduction ke astronasi. Anda juga bisa lihat di YouTube juga. Tapi kalau kayak begini kan lebih, apa ya, lebih santai. Kalian bisa tanya gitu. Sudah. Sekarang paham ya semuanya? Oke. Terus, tadi nanyain masalah saham. Kita contohin nih BRI nih. Makanya kan astronasi kan MPPT kan sebenarnya. Momentum pattern price time. Lihat nih, BBRI ya, 18 Mei kasusnya. Saya mau pakai konsep Sun-Jupiter aspect. Karena planet Jupiter sama matahari itu erat hubungannya sama banking stocks. Karena Jupiter itu yang ngerule tentang financial di industri. Anda bisa lihat general astrology maupun financial astrology. Jupiter itu hubungannya sama bank and financial. So, empat elemennya adalah momentum, price, pattern, dan time. Kalau kita lihat momentumnya, pakai stochastic 533 dia sudah oversold. Secara price-nya, kalau Anda perhatikan, price-nya dia ini, dia kena 2618. Ini harus ngerti Fibonacci ya, pakai external retracement. Oke, sudah kena. Terus, secara patternnya, ini pattern apa nih? Ayo. Falling Wedge kan? Ya, Falling Wedge. Jelas banget. Secara timenya, Sun-Train Jupiter tanggal 18 Mei. Dan kemudian secara time geometri juga jatuh di situ. Makanya di E-Club Academy kita ajarkan ini. Kita kasih tahu dasarnya ini. Terus kemudian, recommendation-nya adalah buy BRI 2360-20-2360. Dasarnya tuh, elemennya time, price, support-nya ketemu, pattern-nya ketemu. Hasilnya begini. Tuh, pas. Ini kan yang dipublish sama klien nih. Ya, Pak. Cocok sekali, Pak. Paham ya? Oke. Terus kita lihat. Secara price, ini gold the ball. Oke. Jatuh, dia belum ketahan. Berarti posisi saya tadi gimana? Cut loss? Buang aja, nggak apa-apa. Di dalam kita trading, saya akan nge-plot. Area support-support kuatnya di mana, nggak apa-apa. Test case tuh kecil banget stop loss-nya kan. Nah. Ini saya ajak Anda ngobrol tentang price. Berarti saya akan mulai ngelirik lagi nanti ketika dia masuk di area kuning itu. Jadi, price dan price support-resistant itu kita fokus dulu ke sana. Nanti kalau kita sudah paham, baru nanti kita larinya ke tab. Yang penting trend direction, price support-resistant, itu harus bisa dulu deh nyari. Jangan pernah meremehkan yang namanya support-resistant, karena itu kunci. Itu benar-benar kunci. Kalian tungguin dia di kuning ini, terus kemudian nanti tungguin reversal-nya, baru kita action. Oke, contohnya demikian. Terus, ini BPRI. Yang kasus saham sekarang sudah paham ya Pak, penggabungannya? Ya Pak, paham Pak. Good. Nah, silakan. Ada pertanyaan apa, nanti dari situ saya jelasin. Oke, mana nih? Gemah. Ya. Yang tabel-tabel, yang kalender itu sebenarnya untuk apa itu Pak? Oke. Yang ini? Ya, itu tujuan utamanya untuk apa itu Pak? Itu untuk melihat posisi planet sekarang kan? Jadi kayak misalnya matahari sekarang posisinya itu lagi di zodiac mana? Di lintasan berapa secara derajat? Jadi astrologi kan ada geocentric, ada heliocentric. Ya, jadi kita mau tahu. Karena ada based on research contohnya, kayak ini. Ternyata ketika sun in Capricorn itu gold maupun di ASG itu bergerak dalam kondisi bullish. Nah, sun in Capricorn itu kapan sih? Oke, berarti Capricorn itu dia nanti waktu di Desember misalnya. Nih, di Desember tanggal 21. Dia masuk nih, yang saya highlight ini dia 0 Capricorn. Berarti pada saat itu dia masuk di zodiac Capricorn. Terus kemudian dimulai tanggal 22 Desember ini, onwards berapa hari nih? Tiga hari sebelum sampai tujuh hari sesudah, itu probability-nya 70% bull. Berarti kan Anda punya waktu 10 hari atau 2 minggu sebenarnya, 70% dari total kejadian itu most likely indeks harga saham kabungan kita bull. Itu kan akan mempermudah kita Pak, sebenarnya. Lalu apakah kita melepaskan fundamental dan seterusnya? No, not at all. Kenapa? Karena Anda harus tahu bahwa astronasi itu fokusnya 4 dimensional analysis. Makroekonominya iya, value investingnya iya, technical analysis yang terakhir adalah time forecastnya digabungin. Contoh, ini waktu saya masuk Forbes Magazine. Waktu saya Forbes Magazine itu ditantangin, indeks IISG itu di bulan Juni itu kita di-upload, tanggal berapa di bulan Juli, di harga berapa itu kita kasih 4.100 tanggal 25 Juli. Research-nya yang kita kirim ke New York, begini modelnya. Forbes Indonesia, terus kemudian kita submit, katanya mereka juga mau, yang di Amerika mau lihat katanya. Ini Almarhum Aditya waktu itu. Jadi target price-nya kan ngitungnya pakai Fibonacci sama Elliot Wave. Secara timenya kan pakai astrologi. Nah ini kan saya deg-degan juga nih, 3 minggu di challenge, waduh makan tidur nggak tenang, udah dicetak kan, kalau seandainya salah, matilah kerekam semuanya ini. Ya ternyata, puji Tuhan, Alhamdulillah ini kena gitu. Jadi ini aiming-nya waktu itu 3 minggu, dan itu agak berat banget sih, kalau harus aiming 3 minggu dan kena itu, ya mungkin ini hoki juga sih. Cuma metodenya ya kita harus tahu kurang lebih, yang namanya price, time, and support itu bisa dihitung. Terus salah satunya ini konsepnya sama kayak BRI tadi, tapi di gold, falling wage, ada time support, ternyata juga naik. Nah yang model-model kayak gini, ini yang forecast nih, yang menggunakan artificial intelligence, itu ketahuan, ini tuh 2013 nih, bahwa market tuh kurang lebih kasarannya gambarnya kayak gini, Anda juga bisa pakai Bradley Meter, itu juga bisa kepake, sama kurang lebih. Tapi target price-nya dihitung dari mana? Dari gap. Sama kan, strateginya kayak saya tahun 2020 bilang, indeks ke-5850 tuh karena ada gap itu. Moon declination juga kepake ya di ESG. Begitu harga naik, moon declination di south. Ini one of my best method, yang akhirnya saya buktikan di kancah disertasi doktoral saya, dan memang ternyata it happens, itu terjadi, terjadi pembalikan arah kayak begini. Oke. Ini ada pertanyaan bagus nih, dari Bakwan Pak Jaya. Wih, aku harus dikirimin Bakwan nih, aku penggemarnya nih, kalau bener-bener Pak Jaya, Bakwan nih. Sering sampai support, tapi tidak kebalik arah. Pertanyaan bagus banget. Ya. Jadi, cara menentukan support resistance-nya yang harus bener, jangan sampai salah. Kalau misalnya, salah menentukan support resistance, itu yang bahaya. Contohnya, support resistance itu kan banyak. Tiap analis ditanyain hasilnya beda-beda support resistance-nya. Kenapa? Karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dan tidak standar. Padahal, dalam kita menentukan support resistance, jenis support resistance pun ada beberapa. Ya, ada yang menggunakan dynamic, pakai moving average, ada yang support resistance-nya dia benar-benar menggunakan support resistance yang klasik. Tapi, prinsipnya, kita mau tahu, support resistance itu yang benar adalah yang very strong. Kayak gini nih, strong resistance. Ini udah jelas. Terus kemudian, resistance yang juga perlu dipertimbangkan adalah resistance di mana banyak sekali pembalikan arah. Ini semua saya ajarin di video price action. Jadi, kalau kalian mau belajar tentang basic, bukan hanya basic, tetapi, tentang price action, bagaimana cara market itu bekerja, price action ini boleh banget. Kalian bisa lihat, price action itu ada videonya. Price action trading kalian bisa cari nanti di AstroNachi Shop. Jadi, buat basic sih, Pak Techchen, sebenarnya itu, kalau buat basic itu langsung ke AstroNachi Shop saja. Ada video, video ultimate sama price action itu, wajib ditonton 3-4 kali lah ya, kurang lebih. Main aja ke sini, terus kemudian nanti, Anda cari video price action. Oke. Tuh, price action ya. Nanti yang dari Sukor, itu ada special price 10% off. Asal, sertain bukti, kalau udah ngikutin webinar ini. Jadi, ini special lah, buat Sukor Invest. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Kemal. Ya, mantap. Semua nasabahnya yang hari ini ngikut, silakan ya. Jadi, 10% off. Jadi, ini salah satu dasar untuk Anda bisa, benar-benar ngejawab pertanyaan, yang tadi. Aduh, aku udah kena supportnya, tapi kenapa dia nggak mau balik? Karena supportnya mungkin, bukan support yang benar-benar untuk dia berbalik arah. Jangan sampai kita halu gitu loh. Maksain. Jadi, market itu nggak bisa kita paksain. Kalau memang itu supportnya, ya itu supportnya. Kalau bukan, ya bukan. Makanya, itulah perlunya, kita nggak tahu masa depan itu mau kemana, tapi kita akan probability base. Ya, jangan sampai kita salah. Kalau misalnya marketnya turun, oke, kita akan nge-plot. Dimana sih sebenarnya, Pak, support yang kuat? Nah, kalau ngeliat kayak gini, support yang kuat dimana? Menurut saya ini. Kenapa di sini? Karena di sini ada flip. Nih, kenapa di sini supportnya kuat? Perhatikan, di sini ada pembalikan arah, beberapa kali. Artinya, demand levelnya itu cukup kuat. Ini disedot ke bawah sini, terus kemudian, baru nanti akan, mentah lagi misalnya. ya, dan, tembus lagi. Nah, ini pun naik kemana? Ini naik, setelah ini bisa ke sini nih. Kenapa? Kalau menguasai konsep unfilled order, atau, atau UFO, atau supply area, targetnya di situ. Jadi, harganya akan terkurung di sana. Berarti, apa yang harus dilakukan? Kalau mau nge-sell dulu, sampai ke sini, spekulasi juga boleh. Tapi, spekulasi, ini masih ada 60 pips. Kita spekulasi ya. Spekulasi nggak usah jauh-jauh. Kita masuk satu lot aja dulu. Ini spekulasi nih. TP di sini, di support. Spekulasi berarti, larinya ke money management. Hati-hati. Ini biarin aja, sampai ke sana. Lumayan, kalau 60 pips kan 600 dolar. Oke. Nah, supply and demand area itu agak panjang sih, nanti, Pak, Pak Jaya. Oke. Saya full hidayat, bagaimana cara memahami, technical analysis sama fundamental. Kalau di saham, prinsipnya, Anda nggak boleh beli saham yang value-nya itu, atau fundamental, atau sahamnya sendiri, tidak punya bisnis yang bagus. Itu haram hukumnya. Jadi, misalnya, saya, untuk tahan lama, saya berani beli saham kayak, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI. Karena memang secara, secara valuation-nya, pada saat market itu crash, saham-saham tersebut juga bagus. BMRI misalnya, net profit margin-nya bagus, terus kalau kita lihat pergerakan harganya, juga cakep banget. Ini ada gap di sini, ada gap di atas, nanti di sini juga ada, targetnya masih jauh ke atas. Secara bisnisnya bagus, kalau kita sudah tahu, secara bisnisnya bagus, sektor banking itu bagus di Indonesia, berikutnya kita mau cari, mau beli di mana. Karena technical analysis itu, untuk menjawab, kita itu beli di mana, supaya nggak rancu. Kenapa Bank Mandiri akhirnya bisa naik? Ini, ada multiple rejection, satu. Ini saya garisin saja. Satu, di sini. Dua. Bundle. tiga. Empat. Jadi ada empat kejadian, yang menyebabkan dia itu reverse. Ini yang kelima, harusnya reverse ternyata benar. Ini kan area supply kuat, eh area demand yang kuat nih. Walaupun, wih orang lihat ada head and shoulder, ternyata, nggak turun, keprank sama head and shoulder-nya, udah terlanjur cut loss, keprank, pusing, palanya marah-marah. Technical nggak ada gunanya katanya. Yang salah elu. Elunya nggak ngerti technical, cuma tahu kulitnya udah ngaku-ngaku technical, kan repot. Kan gitu. Begitu ya. Nah, sekarang Pak Jaya sudah paham. Sekarang saya akan cari super resistance yang beneran kuat. That's the answer. Gitu dong. Ya kan? Jadi hati-hati kalau ngomong, wah supportnya di jubol-bercuma technical. Lu salah pilih supportnya gimana? Makan bakso aja lah kita ya. Daripada ngebahas technical tapi ngawur. Gitu. Iya. Capek deh. Mau ingin bertanya Pak Gemah. Ya, ya, ya. Lanjut. Itu katanya, antara analisis fundamental dan technical itu nggak boleh digabung Pak. Ini gimana Pak? Karena kan rekomendasi bisa bertolak belakang. Nah, yang ngomong siapa? Ayo. Tuh, yang ngomongnya nggak sekolah ya gitu. Susah asal ngomong aja. Jadi gini loh. Entah cerita nih yoh. Yang namanya analisis, semua jenis analisis. Itu semua berdasarkan asumsi. Ya. Orang tuh banyak ngomong tentang analisis fundamental. Tetapi mereka sendiri nggak ngerti apa yang mereka ngomongin. Analisis fundamental itu apa? Kan bingung. Orang tuh nggak ngerti. Ngerti nggak yang namanya discounted cash flow? Ngerti nggak yang namanya arne valuation? Hah? Apa tuh? Lah, kalau itu nggak ngerti terus ngapain? Itu ngomongin fundamental kan gitu. Nah, fundamental itu fungsinya. Laporan keuangan di forecast. Laporan keuangan itu dimasukin ke model. Bisa tahu dalam 5 tahun ke depan, itu income-nya bakal seperti apa. Cost-nya bakal seperti apa. Lalu bisa terefleksi dari harga wajar sahamnya berapa. Cara menggabungkan technical dan fundamental, maka target harganya itu harus ketemu. Kalau sampai terjadi perbedaan yang begitu jauh, itu bukan ilmunya. Tetapi apakah analis daripada fundamental maupun technical-nya sudah benar atau belum? Itu poinnya. Jangan-jangan asumsinya salah. Jangan-jangan asumsi analis fundamental-nya asumsi titipan. Titipan emiten disuruh bikin yang bagus-bagus. Ya kan? Susah. Jadi yang paling benar, Anda mengerti dulu deh. Sebenarnya itu kayak gimana sih? Market-nya itu kayak gimana? Cara kerjanya seperti apa? Mereka itu memiliki konsep yang berbeda. Fundamental analysis itu untuk menentukan saham apa yang bagus untuk dibeli, yang aman. Dan kemudian target idealnya, target intrinsic value-nya diberapa. Sedangkan technical analysis kan juga ngomong tentang direction di masa yang akan datang. Nah, prinsip saya, kedua ilmu ini target harganya itu harus match. Nggak boleh nggak match. Jadi kalau sampai ada yang terlalu jauh, berarti something wrong. Contoh, Yobi Keihan, saya belum baca Sukor punya fundamental. Yobi Keihan kasih bank mandiri itu di 8.100 valuasinya. Ya, idealnya di sana. Nah, secara technical, price action, saya yang paling gampang, yang pasti-pasti aja, ini ada gap di sini di 7.500. Yobi kasihnya di 8.100. Secara valuasi. Nih, dia di sini. Kira-kira kalau saya upgrade target saya secara technical, itu di 8.050, itu kurang lebih match. Paling nggak ada dasar, karena di sini ada resistance yang kuat. Terus kemudian, kalau seandainya setarik yang namanya Fibonacci saya, external retracement dari cycle yang ini, 2.618 rasionya itu ketemu di 8.100. Yang mana yang beda? Yang mana yang tidak boleh digabung? Orang dua-duanya targetnya sama, positive outlook. Yang namanya fundamental bilang buy, technicalnya bilang apa? Ini trennya bullish, kan? Iya, buy. Iya, iya kan? Sama-sama buy lah. Terus problemnya di mana? Nah, yang problem itu biasanya yang bilang tidak boleh digabung adalah orang-orang yang tidak mengerti secara mendalam 2 sisi ilmu ini, lalu asal ngomong. Kan gitu. Begitu, Pak. Iya, Pak Geman. Terima kasih, Pak. Ya, cukup jelas ya jadinya ya. Jadi jangan mau, Pak, diadu domba begitu, Pak. Mereka suruh sekolah dulu lah yang ngomong gitu. Jadi target price antara technical dan fundamental harus mirip-mirip, Pak ya? Harus mirip? Kalau terlalu jauh, salah satu pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah, ya. Pasti ada yang salah. Asumsinya terlalu berlebihan lah. Karena makanya kan saya nemuin ya, yang bikin mereka berdua ribut terus itu kan sebenarnya masalah. Kalau waktu. Fundamental itu kan ngeliat berdasarkan forecastnya satu tahun. Technical itu ngeliatnya ada yang analisnya cuma ngeliat secara candle per candle per daily. Tapi kalau ngomong di forum, oh nggak bisa. Saham ini tuh beris. Lah, beris itu menurut lu time frame-nya berapa? Ya, menurut saya sih target mingguan lah. Eh, lalu target mingguan ngomong sama analis fundamental yang targetnya setahun. Ujung-ujungnya mereka berdua benar ketemu di 8.100. Tapi berantem di dalam prosesnya. Lalu audiensnya netizen koronial. Selahkan nggak nyambung semua, berantem semua akhirnya kan. Itu yang terjadi di bangsa ini sebenarnya. Oke, ini ada pertanyaan nih, Indriye. Penjelasan untuk saham bisa capai harga lebih tinggi daripada target price analis. Analis kasih target price itu kan bisa target konservatif, ada target agresif. Tapi yang paling benar ya marketnya sih, Bu Indriye. Makanya kan kita tuh sebagai trader, kita selalu mau nge-just supaya sudut pandang kita itu selalu searah dengan market. Jangan sampai sudut pandang kita itu berlawanan dengan market. Itu hal paling cilaka. Kalau kita investasi, tetapi sudut pandang kita itu selalu ngelawan sama market. Dan kita keras kepala, nggak mau ngikut, habis kita. Itu rahasianya sih sebenarnya. Gitu. Kurang lebih demikian Pak Tekchen, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi hari ini tuh saya bedah materinya langsung ke practical, bahkan ini live trading mudah-mudahan bisa cuan ya. Saya nggak tahu. Ya ini tinggal dikit lagi, kalau ditikem agak keras dikit, udah langsung cuan deh saya. Iya ya Pak. Alright, ada lagi mungkin pertanyaan? Silahkan. Mengenai ini Pak, supply area dan demand area Pak, kurang jelas Pak. Itu agak panjang sih supply demand, cuma pada prinsipnya sih, kalau misalnya harga mau naik, terus kemudian dia nge-ramp, lalu bikin konsolidasi kecil, itu berarti ada... Ini dia naik, lalu nge-base nih. Bikin konsolidasi kecil disini, terus konsolidasi kecilnya sama dia didatengin lagi, gitu. Di-revisit. Berarti disini ini ada order yang belum habis. Belum habis... Jadi ini kan demand level. Demand level itu berarti orang yang mau beli disini itu belum habis beli. Harga udah keburu naik. Berarti nanti suatu ketika, waktu dia turun, dia akan ngejar level ini lagi, lalu naik lagi, gitu. Jadi itu bisa digunakan sebagai target price. Cuma banyak rules-nya yang harus diperhatikan, gitu. Steven Sky ini ada nanya. Kalau menurut Bapak time frame mana yang paling pas buat trading itu? Trading apa dulu nih? Saham atau apa? Semua time frame itu bagus sebenarnya. Cuma untuk melihat major trend kalau di saham, menurut saya sih weekly. Itu untuk melihat secara keseluruhan itu trendnya mau kemana sih sebenarnya dia. Up, down, atau sideways, dan seterusnya. Ya, entry-nya Anda bisa pakai hampat, bisa pakai weekly, sorry weekly, lagi daily misalnya, ya. Oke. Ada yang bertanya, Pak. Apakah ada buku yang bisa dipelajari untuk memahami astrologi ini, Pak? Oke. Pake bahan pustaka. Buku-bukunya Larry Pesavento bisa. Tapi hati-hati ya, kalau misalnya kita belajar astrologi tapi konsepnya salah juga bisa berantakan. Tapi buku Larry Pesavento, Planetary Cycle itu juga boleh, tapi full English. Nah nantinya kalau kalian itu mau ngobrol tentang bagaimana sih caranya belajar basic astrologi, paling tidak kita tuh ada CET Starter. Jadi AstroNaci itu sejak 2012, Pak, itu kita punya certified program. Itu namanya CET Certified. Jadi kalau di Indonesia mah yang lulusan CET udah cukup terkenal ya. Mereka kalau lomba trading kebanyakan menang. Terus kemudian ada yang udah jadi analis juga. Dan salary-nya lumayan. Jadi kalau udah tau jebolan CET Certified itu oke. Nah CET Certified kan setahun dan ada tes masuk dan seterusnya. Kamu bisa lihat di CET Institute. Oke itu bergelar. Ada ujiannya dari asosiasi analis technical juga ikut menguji. Terus ini ada tokoh-tokoh ya, ada Pak Daryl Yahya. Itu salah satu, one of the best students. Terus kemudian dari CET ini akhirnya kita bikin yang namanya CET Starter. CET Starter itu untuk orang-orang yang mereka mau short course untuk basicnya, kayak level 1, itu bisa. Nah ini yang pemegang CET holder ini ada di sini, ada Daryl Yahya. Terus saya nggak tau, mungkin kalian punya teman ada di sini, lumayan ya. Sampai saat ini udah ada lima ratusan orang yang di CET Certified, tapi yang punya gelar CET baru tujuh puluhan kayaknya. Itu bisa diikuti secara online, Pak? Bisa, bisa. Sekarang sih online sih. Yang batch 26 itu yang ikut kan 252 orang. Ini dari yang Surabaya banyak, ini ada Hans Hadisastra dari Surabaya. Mungkin kalau kenal Pak Hans ya. Dulu dia yang punya Academy of Trading ya, kalau nggak salah itu namanya. Ya, ini bisa lihat nama-namanya. Ya, ya Pak. Oke, jadi CET itu ada tiga level ngobrolin tentang Astrologi Trading level 2. Cuma kita punya CET Starter namanya. Itu tanggal 12 April ini mulai kalau nggak salah. Saya nggak tau seednya masih ada atau tidak, karena terakhir dibatasi cuma 120. Kalian bisa coba tanyain ngobrol, kalau memang nggak ada kelasnya yaudah kalian ikut yang CET Starter berikutnya aja. Mungkin tahun depan. Atau CET Certified itu nanti bulan September. Cuma ada tes masuk dan seterusnya. Dari Jambi nggak tau ada atau nggak. Nanti tinggal dilihat aja dari daftar. Harusnya ada sih hampir seluruh Indonesia. Coba tanya aja nanti CET Starter. Murah kok CET Starter kalau nggak salah investasinya 7 juta ya. Karena kalau CET Certified-nya itu setahun 58,5 yang terbaru. Jadi 58,5 itu termasuk ujian. Jadi ujiannya nanti ada tertulis SI sama oral. Oralnya sama asosiasi. Itu. Jadi silahkan di screenshot aja. Jadi terus kalau buat kalian yang mau lihat videonya, misalnya sekolahnya udah penuh, saya sih saranin price action ya. Dan ini yang saya bilang buat teman-teman dari Sukor, free voucher 10% langsung. Dan tolong nonton 3 kali. Karena kalau kalian tidak nonton 3 kali, agak sulit dipahami. Terutama buat yang belum pernah belajar. Yang penting jangan sampai tersesat deh. Kalau belajar sesuatu, hati-hati jangan sampai jalurnya salah. Ini linknya saya udah kasih. Dan akhirnya lumayan nih. Dapet 200 dolar nih. Nah ini kita bahas nih sebelum kita tutup. Jadi kan asumsinya harganya akan ngejar ke support. Nah ini kan lumayan. Diambil nggak nih guys? Sebenarnya sih saya mau gebuk lagi. Karena belum balik sih. Tadi saya cut. Cuma kalau sekarang udah dapet dan udah dekat support, terserah kalian mau ambil atau nggak. Ini saya happy-happy aja. Asik kan kalau sambil live trade begini, sambil praktek. Jadi itu ya, karena di situ ada support kuat. Saya masih berani masuk. Karena harapannya ngegas sampai supportnya. Oke, silahkan. Kalian tentuin nih. Take profit nggak? Apakah boleh kita melakukan take profit separuh, Pak? Boleh. Mau separuh? Separuh ya? Ini Bapak main trading apa nih, Pak? Gold. Gold. Gimana nih? Separuh nggak nih? Ayo. Ini yang punya duit saya, kalian yang grogi gimana nih? Takut salah, Pak. Ya nggak apa-apa duit saya kok. Separuh. Oke. Done. Tuh. Kalau trading di MRJ Premier itu kayak kilat. Cepet banget. Ya lumayan. Arigato money. Kalau udah cuan, ngomong Arigato money in. Nah, ini kesedot nih. Udah, udah take profit sebagian. Ini ada Kak Ijul. Itu Mbak Ijul itu senior juga tuh. Iya, iya, Pak. Pak, jadi ini Nukwi. Sekini cenderung 1 bulan, 2 bulan cenderung naik, Pak ya, Pak Gemah. Pokoknya sampai Mei deh, sakit perut deh. Intinya gitu. Sampai Mei ya. Sampai Mei mules-mules. Ya, sabar aja. Tapi ATM naik kok. Semua juga bilang naik. Masalahnya kan naiknya kapan. Ya gitu. Ya nanti. Pokoknya ini sideways-nya terus sampai kurang lebih bulan Mei. Oh, sideways sampai bulan Mei, Pak ya. Nggak enak kan marketnya sekarang. Kalau kalau bandingin yang sebelumnya, Beuh, Oktober, November, sombong bener. Dikasih profit 10%. Oh, gah, maunya 25%. Ya kan? Coba sekarang. Profit 7% aja udah nyembah-nyembah langit bumi kali. Sekarang hijau merah. Nggak iya. Tapi kan market-market yang sesungguhnya kan yang kayak begini. Ya kan? Yang kemarin-kemarin kan cuma iklannya doang. Iya, iya, Pak. Begitu. Oke. Nah, ini dia ngekor-ngekor kayak gini ya. Ya, mesti sabar. Pertanyaannya adalah kembali yang gold rencana pasang buy. Ini kan lagi ngesel kita, Bu Iren. Nah, nanti kalau mau belajar gold, mau tanya-nanya tentang eh, mau dong masuk ke discord bareng sama Pak Gemma. Jadi kita ada discord tuh community-nya. Nanti silahkan WA aja ke sini. Tahu yang CIT starter di atas ini screenshot-in aja. ya, biar gabung satu komunitas. Nanti kalau udah apa, trading bareng bisa mulai dari duit 500 ribu aja. Karena, karena kalau misalnya kita di saham prinsipnya harus cari duit kan. Kalau misalnya duitnya lagi nggak ada yaudah kita cari duit di futures market terus habis itu beliin saham. Jangan lupa. Nih, modal 50 dolar jadi 1.600 tuh. Jadi nggak usah gede-gede. Yang penting tekniknya belajar. Ya, kurang lebih begitu. Jadi, saya bisa men-sharingkan trading itu tidak harus selalu menang. Analisa boleh salah trading nggak boleh kalah. Kalau trading hari ini kalah jangan frustasi. Sabar aja. Karena nanti ada momennya. Kalah ya kalah. Yang penting loss, cut loss. Coba kalau tadi misalnya ya posisi tadi di atas saya buy saya nggak cut loss jadi apa nih? Nah, terus kalau itu duit nggak muter malah habis. Ini saya ambil aja dulu. Karena dia kayaknya ini kena support level-level yang disini lumayan nih. Jadi dari sini tuh Anda pelajarin. Pada saat kita asumsi dia support ternyata dia tidak berbalik arah. Cut loss cepat. Risk-nya kecil. Lot-nya dijaga. Terus kemudian kita tahu ada perhentian berikutnya disini. Yaudah, kita nanti jagain masuk lagi. Gitu aja. Jadi pada saat dia ngekor mau ambil semua saya ambil aja dulu. Oke, sekarang turun lagi biarin. Nggak ada kata sayang. Jangan pernah menyesali keputusan yang udah diambil. Maka sekarang kita lupakan arigato money terus kemudian kita pikirin oke, kalau ini jadi support maka dia harus naik. Terus kalau dia harus naik prosesnya bagaimana? Oke, saya misalnya ngejar buy dulu nanti sampai atas saya sell lagi. That's it. That's trading. Oke, kira-kira itu. Bagaimana cara mengetahui ruling planet mana yang berkorelasi dengan sektor industrinya, Pak? Harus research. Jadi Anda harus pelajari juga misalnya kan cari deh di Google tentang basic astrologi basic planetary system misalnya. Dari situ bisa mulai lihat misalnya Venus terus Venus itu bagus buat gold Pluto, matahari itu gold kalau buat banking itu Jupiter terus misalnya buat sektor konstruksi itu ada lagi tetapi yang paling bagus adalah melihat waktu dia go public itu susunan planet terinya apa waktu itu itu aja sebenarnya yang bisa dilihat oke, jadi itu yang saya bisa sharingkan semoga berguna jadi materinya saya hari ini memang secara spesial buat sukor saya tidak textbook tetapi langsung even saya live trade sekaligus mudah-mudahan bisa lihat tidak ada drama di sini kalau orang banyak bilang oh iya itu nggak live apalah ya prinsipnya kalau saya ini kan tertutup nih kalangan sendiri ya saya biasanya kalau A-Club tuh pak kalau lagi briefing itu bisa 1500 orang pak sekali live gini pak jadi kalau 100 orang ya ini saya anggap ngobrol-ngobrol santai lah pressure-nya kalau di A-Club Academy mimpin live trading wah ngeri juga belum lagi kalau kita youtube live kan kadang kita youtube live saham sambil live trading sama anak-anak si Eti oh iya ini ada live trading nih si Eti talk kalian kalau mau lihat gimana saya sama anak-anak si Eti live trading nih persiapan live trading Senin terus kemudian ini live trading beli beli saham ratusan juta C-PIN JAPFA main JAPFanya hari ini dapat duit nih kalian bisa lihat saya kirimin linknya ya supaya bisa lihat anak-anak gimana kalau live trade live chat kok hilang oh ini dia kalau mau ke discord WA dulu aja pak nanti bilang mau cobain trading gold atau apalah biar masuk discord itu nomernya nah kalian kalau mau lihat live trade saham ini ya ini benar-benar live trade kita waktu itu saya beli JAPFA makanya mulai sekarang kalian nanti lihat channel Astro Naci ya siapa tahu bisa ikut iya pak oke pak thank you very much pak semoga berguna pak gemang ya thank you atas keserjainan dari cara suburb dan kami minta maaf ya kalau ada kekurangan ini ada Satria Muniarto nih temen kita juga nih anak muda nih oke mantap thank you loh pak saya selalu support terlalu pak ya terima kasih banyak thank you salam buat Bu Yulia sama Mbak Ijul thank you sudah hadir wah salam Jambi ya oke salam Rich is good thank you very much guys bye-bye selamat malam falow selamat menikmati